Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan saudaraku semuanya Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa halla wa laqwata illa bila Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbil alamin Untuk pertama kalinya di bulan suci Ramadan ini Saya berliani ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Terutama ibadah muslim ya teman-teman Dan kemudian buat teman-teman yang sedang berpuasa Semoga amal ibadahnya selalu meningkat dan juga dibikin kesehatan dan dilancarkan segala resekinya Oke teman-teman, jadi selanjutnya pada hari ini saya akan mereview mobil Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2015 Bahwa teman-teman yang sedang mempersiapkan mudik sebelum tanggal bulan Mei Mungkin kalian bisa lihat video yang satu ini Karena mobil ini adalah mobil keluarga dan cocok untuk dijadikan mobil keluarga Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan saudara aku sekalian Jadi di video yang kali ini saya berliani akan mereview mobil Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2015 Dan untuk yang pertama kalinya di video yang ini Aku akan mengawali dengan menjelaskan bagian penampilan utama yaitu tampilan depannya Oke, di tahun 2015 untuk mobil Kijang Innova 1 ini sudah didesain tipe barong Teman-teman, untuk front garnish-nya beraksen chrome Dan juga di bagian bawah sedikit ya, fog lamp Lampu masih sangat bagus dan juga ya lampu halogennya masih cukup oke Terlihat di bagian tampilan depan disini bumpernya masih sangat oke ya teman-teman Dengan plat B Kemudian selanjutnya bagian sisi dari mobil yang satu ini Ya, dibilang mobil keluarga disini memberikan kenyamanan lebih Untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk para sahabat sekalian Dan di bagian tahun 2015 yang satu ini ya Dia terlihat seperti dinamis berkat ada list pemanis ya di bagian bawahnya Dan juga untuk ini handle-nya beraksen chrome Kemudian di bagian kondisi bandunya teman-teman Masih terbilang sangat oke Ya, dengan kualitas blitz tune Ya, insya Allah terjamin ya untuk keselamatan Dan selanjutnya bagian belakang Dengan tampilan belakang Disini terdapat spoiler Terdapat kamera mundur ya teman-teman Dan juga bagian bumpernya masih oke ya Mobil ini masih tangan pertama teman-teman Jadi insya Allah masih sangat nyaman Dan juga ini bukan PT ya Atas nama sendiri Oke, pajaknya masih panjang Tantang video ini untuk melihat jelasnya mobil ini Teman-teman dan saudaraku sekalian Berikutnya mari membahas bagian interior dari mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 Untuk desain dari dalam ini terlihat seperti memang mobil keluarga Dan terlihat sangat nyaman Berikut hal-hal yang membuat kenyamanan itu adalah dari segi kakinya Yang disini tidak terjadi kesempitan ya Sempit atau terbatas Tapi dia luas Dan juga di bagian joknya Disini masih terasa sangat bagus teman-teman Untuk jahitannya semua rapi Dan kondisinya masih oke Dan di bagian depan saya ini Untuk dashboardnya Ya, dari bahan plastik yang sangat bagus Dan juga untuk bagian ke bawah sedikit Ini ada dua laci ya Oke Saya naruh bareng-bareng kalian Dan juga di bawahnya ada buku servis Oke ini masih komplit ya teman-teman Jadi tidak perlu khawatir untuk buku servisnya Dan kemudian di bagian sisi AC-nya Disini masih komplit teman-teman Masih sangat bagus Dan insya Allah berfungsi dengan baik Oke Kemudian dilanjut bagian tengah Ada head unit Yang mana head unit ini Sudah mendukung dengan kamera mundur Kamera mundurnya dari belakang ya teman-teman Dan untuk ini sudah ada sistem VCD Apa VCD-nya Atau DVD Radio Dan ini ada untuk flash disk atau USB ya Dan juga untuk jam digital masih sangat oke Kemudian untuk bagian setirnya Disini masih sangat oke Masih tebal dengan kualitas tinggi ya Atau bahan premium Dan kondisinya masih sangat bersih Terawat dengan baik Dan juga bagian atasnya masih cukup oke ya teman-teman Ya teman-teman dan saudara aku Selanjutnya mari kita membahas Untuk mesin dari mobil yang satu ini Untuk kondisi mesinnya Boleh kita review Oke Jadi Untuk dari segi suaranya Disini masih terbilang sangat oke Dan buat teman-teman Yang mungkin kepo Apakah mobil ini memang kualitasnya bagus atau enggak Kalian bisa melihat dari sisi kerangkanya Teman-teman Untuk kerangkanya disini terbilang masih utuh Dan kondisinya masih sangat bagus Mobil ini masih mobil pertama dari pemiliknya Jadi insya Allah mobil ini belum pernah terkena DVD juga ya teman-teman Kondisi apron yang masih sangat kokoh Dan Di samping itu Untuk kondisi oli dan akinya juga terawat Rajin ganti Dan radiatornya berfungsi dengan baik juga Dan untuk Pengecekan di dalamnya disini ya Kondisi kabel-kabelnya masih sangat bagus ya teman-teman Nah masih di sisi air Disini Jika belum jelas Kalian bisa datangin aja Pak Amat Rumah Simas Media Dan insya Allah ini dari suaranya Juga masih sangat bagus ya Enggak ada kesak-kesak atau gangguanannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati